Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kenalin, nama saya Davanova Saya dari SMA BPI 1 Bandung Sekarang, saya sedang ada di tahap final Kiaja STEM 2020 Nah, sekarang Saya ada di tahap pembuatan video nih Nah, video saya akan menampilkan tentang Konsep e-the STEM produk yang saya buat Penasaran gak sih sama produk saya? Yuk kita lihat Nah, teman-teman Kira-kira disiplin ilmu apa aja sih yang kita pakai di sini? Yang pertama, ada fisika Nah, kenapa fisika? Nah, kalau kita lihat lagi Power source atau tenaga yang digunakan di sini adalah aki motor Yang mana merubah energi listrik menjadi energi panas Yang nantinya akan dirambatkan secara radiasi dan juga konveksi Sehingga makanan tersebut tetap hangat Nah, kira-kira kenapa sih makanan itu bisa tetap hangat? Nah, kalau kita tinjau secara mikroskopis Menggunakan konsep termokimia Yaitu ketika suatu objek Dalam keadaan panas Atom-atom menyusun objek tersebut bergerak cepat Sehingga energi genetik objek tersebut menjadi lebih besar Nah, teman-teman Kalau teman-teman lebih suka makanan hangat atau makanan dingin Nah, kalau kita tinjau dari segi ilmu pencernaan Atau dari sistem pencernaan tubuh kita Tubuh kita akan menyerap lebih banyak kalori yang tersedia di makanan tersebut Kalau makanan tersebut itu hangat Yang biasanya nih, kalau misalkan roti dingin dan roti hangat Nah, roti hangat akan dicerna tubuh lebih baik Dan juga pencernaan tubuh tidak melakukan pekerjaan yang sangat berat Jadi, kalau kita memakan makanan yang lebih hangat Jadi, kita udah makanannya lebih enak Kita juga tidak memberatkan tubuh lebih berat Seperti itu Nah, sekarang yuk kita lihat demonstrasi penggunaannya Bismillahirrahmanirrahim Cek roti Aman Nah, sempurna naik lagi di sini Eh, ada tukang roti tuh Wah, jangan kelihatan nih Ada yang dulu juga Aduh, lapar ee Kang, roti nakang Siap, seberamang 2 ribu biasa 2 ribu Oke, sip, ya mang Oke, sip, mang Sip, sip Oke, simak, mang Iya Oke Sip, jangan kembali Tidak ada di sini Bentar, bentar, bentar Eh, kok Dia lempar Eh, itu gak bagus Kayaknya, kata-kata ingin nih Eh, sip balik sih Kau kena hati isu kenal Coba Coba Dia isu Aha, petau sebut apa Let's go And Sip, suluk Bok Sip érie diiski yaitu aduh hmm mah mah ini ada kotak dan saya buat emang ya ya aku maha kang nah jadi kan tadi saya lihat tetep bang bunyi nah ini kotak emang jadi berapa terus rotinya nah yaudah simpan aja di motor nanti ngelakin ke akimang oh siap lu simpan di belakang kayak in mau gitu kang nah rotinya masukin ke dalam rotinya iya rotinya siap siapa dibuka dulu masukin aduh jatuh aduh masukin tutup nah nanti rotinya jadi anget wah bohong kang 2 hours later bener coba aja kalo ga percaya mau coba cik yah cik hanut kang wah bukan gak percaya bener kan jadi anget cobain hanut enak hanut hanut sim oke nah temen temen video tadi merupakan gambaran alasan kenapa saya akhirnya membuat produk stem ini 2020 tahun yang sangat luar biasa banyak hal yang berubah dan kita menjalani kehidupan baru atau lifestyle yang kita pikir unusual atau ga biasa nah tapi sadar ga sih ada juga sektor sektor atau hal yang berubah salah satunya adalah ekonomi masyarakat nah ekonomi masyarakat sekarang berubah dari yang biasanya kerja kantoran sekarang berpikir untuk bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan di pandemi ini suka liat ga sih kalo misalkan ada abang-abang yang jualan pake motor dari pagi sampe malem kalo misalkan nih yah liat pake gas 3 kilo kan diskan banget yah kalo dibawa pake motor nah tapi juga kayak tukang roti nah misalkan tukang roti ini tukang roti kan ga mungkin dia ngebawa ovennya kemana-mana yang gede itu kalo misalkan yang kecil pun harus dicolokin nama listrik nah oleh karena itu sekarang saya membuat microwave portable ini supaya apa sih? supaya si abang-abang ini rotinya atau makanannya tetep hangat biar sampai kekitannya juga hangat dan kita bisa mendapatkan makanan yang sesuai apa yang kita mau karena lebih enak kalo makanannya hangat daripada makanan yang dingin bener ga? nah oleh karena itu dibuatlah pack roof ini dan nantinya akan disambungkan ke arimotor jadi ga perlu bawa tenaga tambahan lagi udah ada di motornya ketika nyala arimotor langsung udah nyala kayak gitu temen-temen nah temen-temen untuk bahan dasarnya sendiri kita pake kelopan kayu nih kelopan kayu ini berfungsi untuk sebagai sekotaknya dan juga kita ada aluminium foil untuk membongkus kenapa sih kita pake aluminium foil? aluminium foil itu kan bahan dasarnya dari aluminium nah dia juga salah satu pengantar panas terbaik untuk menjaga agar tetap hangat juga nah kita pake ada juga kabel disini kabel nah kalo untuk pemanasnya sendiri kita pake filament pemanas atau heaternya untuk berfungsi untuk sebagai penghangat atau pemanas yang ada di dalam kotak tersebut seperti itu juga untuk tampilan depannya sendiri kita pake plastik mica atau plastiknya agak tebal gitu jadi kalo dikira-kira harga yang dikeluarkan untuk satu kotak ini adalah sekitar 300 ribu temen-temen nah 300 ribu ini bisa untuk 3 kotak bisa misalnya 3-4 kotak jadi dengan harga 100 ribuan aja temen-temen udah bisa untuk membeli produk seperti ini nah temen-temen sekarang kita coba demonstrasi yuk bagaimana kalo misalkan si makanan ini dimasukin nah pertama kita buka dulu nah jadi disini tuh ada alat pemanasnya temen-temen kita pake filament pemanas seperti yang udah jelasin tadi terus kita masukin deh makanannya makanan yang udah ada masukin kasih alas ya biar gak kotor tutup deh nah nanti kita disini pake akimotornya yang terpisah ya gak yang ditempel di motornya tuh kita nyalain deh tinggal tunggu sekitar 5-6 menit untuk memanaskan makanannya nah temen-temen tadi udah 5 menit nih coba kita lihat nah kita lihat ya nih suhunya udah berubah jadi kan di awal sekitar 20-30 derajat kan sekarang udah sampai 50 derajat nah jadi makan dalamnya juga udah hangat temen-temen kayak gitu jadi teknologi tepat guna di era keterlaluan baru ini harus kita sikapi dengan membuat alat atau teknologi yang bisa berguna bukan cuma bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain once man said it's not about how much we lost but how much we have left saya Davanova sampai ketemu di proyek selanjutnya tanpa seger dan luar mobili tarif Fahr SpaceX Terima kasih telah menonton!